Intro Hai, welcome to file 21. Ada sebuah cerita lucu, menarik dan inspiratif dari Mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dulu pernah menjadi wakil presiden pada zaman Presiden Soeharto. Kejadian ini terjadi pada tahun 1946 lalu, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan diceritakan oleh S.K. Trimurti. Dan dari sinilah cerita itu berkembang hingga sampai pada kita semua hari ini. Hal ini menarik untuk saya bagikan pada Anda semua. Dari sini kita bisa tahu bahwa beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Raja pertama atau pemimpin pertama yang sering melakukan berusukan. Mari kita simak ceritanya, yuk! Mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai sosok yang lembah mana, santun, dan humanis. Raja Yogyakarta ini juga dikenal sebagai sosok yang selalu membela dan membantu rakyatnya. Pria dengan nama asli Gusti Radenmas Dorojatun diangkat sebagai Raja Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Sebagai Raja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggalkan sifat-sifat feudalnya. Beliau tidak segan untuk keluar masuk pedesaan hingga Gunung Kidul dan Kulonprogo. Hal ini jarang dilakukan oleh Raja-Raja pendahulunya. Sehingga dia bisa dianggap sebagai pionirnya berusukan. Ada satu pelistiwa unik saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berusukan sendirian di desa Godean dengan Land Rover-nya. Tiba-tiba Land Rover-nya dihentikan oleh seorang perempuan sepuh penjual beras. Dia pun dengan sigap menghentikan Land Rover-nya itu ke pinggir dan segera turun. Belum sempat mengeluarkan sepatah kata apapun, perempuan sepuh itu berseru. Niki karung-karungnya diunggah keyo. Ini karung-karungnya dinaikkan ya. Gitu kira-kira dalam bahasa Indonesia. Rupanya sang penjual beras ini tidak mengenal wajah Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia mengira Sri Sultan itu sebagai supir angkutan beras yang biasa membawa para pedagang ke pasar keranggan di daerah wilayah Jogja. Nah, tapi tanpa banyak bicara ya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 langsung mengangkat dua karung besar beras ke bagian belakang Land Rover-nya. Sementara itu perempuan sepuh penjual beras itu tanpa minta izin apapun menaiki jeep dan duduk di samping Sri Sultan. Sepanjang jalan mereka ngobrol dengan akrabnya hingga sampai tujuan. Dan tanpa diperintah Sri Sultan pun keluar dari mobionya, kemudian turun dan dengan tangkas menurunkan karung-karung beras tadi. Begitu karung-karung itu selesai diturunkan, penjual beras itu lantas merogoh kemben usangnya dan mengeluarkan uang lembaran kemudian disodorkan kepada Sri Sultan. Namun Sri Sultan hanya tersenyum saja, seraya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di sikapnya seperti itu, alih-alih berterima kasih, sang penjual beras ini malah ngomel-ngomel. Dikiranya sang supir tidak mau menerima ongkos karena jumlah uang yang diberikannya kurang. Namun dengan sabar Sri Sultan mengatakan, pun buat tensah Mbak Yu, artinya tidak usah bayar Mbak Yu gitu. Tanpa banyak bicara dia lantas memacu Land Rover-nya ke arah kerata. Kendaraan Sri Sultan telah berlalu, namun perempuan ini tetap ngomel-ngomel. Mungkin sama seperti emak-emak zaman sekarang kali ya. Tanpa disadarinya, peristiwa tersebut disaksikan banyak orang yang ada di sekitarnya. Seorang polisi lantas menghampiri penjual beras itu dan memberitahu jika supir yang baru diomelinya tadi adalah Ngersodalem, alias Sri Sultan. Ngersodalem itu panggilan Sri Sultan. Kemudian bukan main kagetnya kan penjual beras itu. Bahkan saking kagetnya, dia lantas terhuyung-huyung dan jatuh pingsan hingga dirarikan ke rumah sakit Bethesda. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh SK Trimurti, istri dari Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi. Dan perempuan yang pernah menjadi mantan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia ini menceritakan kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1946 ketika Perintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Saat itu Trimurti sedang melakukan perjalanan dari Malioboro ke arah utara menuju rumahnya di jalan Pakuning Ratan, Utara Tubuh. Kejadian ini lantas berkembang mulut ke mulut, MLM, mulut lewat mulut, hingga sampai ke Teringa Sri Sultan. Mendengar cerita bahwa perempuan sepuh penjual beras yang sempat mengomelinya itu masuk rumah sakit, beliau bergegas datang untuk menengok rakyat yang selalu dijadikannya sebagai raja di hatinya. Itulah kenapa beliau disebut dengan lembah mana pendah hati. Sebagai tambahan informasi, ada contoh lain tentang kebaikan hati Sri Sultan pada rakyatnya. Adalah ketika Jepang menduduki Yogyakarta 5 Maret 1942 untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari kerja paksa Romusa, Sultan Hamang Kubono ke-9 memerintahkan pembuatan proyek solokan Mataram yang menyambungkan sungai Progo dan Opak untuk irigasi. Pembuatan solokan sepanjang 30.000 km lebih ini melibatkan sekitar 1.300.000 orang selama 1943-1944. Sehingga rakyat Yogyakarta tidak jadi korban Romusa. Proyek ini rupanya sesuai dengan rencana Jepang dalam peningkatan produksi pangan dari raja-jahannya. Dan saat Jepang menyerah, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 seperti yang kita tahu. Kemudian Sultan Hamang Kubono ke-9 dan Paku Alam ke-8 mengirimkan surat kawat sebagai ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus, Soekarno memberikan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta. Begitulah kisah betapa lembah mana humanis dan cintanya mendiang Sri Sultan Hamang Kubono ke-9 pada warga Yogyakarta. Semoga kisah ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nantikan cerita-cerita, kisah-kisah, dan video-video kami di File21. Semoga bermanfaat. Salam.